Assalamualaikum teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut saat pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio klik audionya pilih irama ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin dua foto pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus sekarang klik foto pertama perbesar dulu fotonya durasinya sampai titik bit yang pertama klik foto yang kedua perbesar dulu durasinya sampai titik bit yang kedua klik lagi tanda plus masukin dua foto yang sama pilih tambah perbesar dulu fotonya terus atur durasinya ya untuk durasinya tinggal ikutin titik kuning yang ada di bawahnya Oke kalau udah klik klik lagi tanda plus masukin foto yang pertama pilih tambah perbesar dulu terus atur durasinya pokoknya ini selang-seling ya temen-temen Oke kalau udah kalian bisa ke awalan perbesar dulu layarnya terus klik foto yang pertama pilih animasi pilih masuk pilih perbesar 1 durasinya full pilih checklist sekarang klik foto yang kedua di awal sama di akhirnya kasih keyframe tetap terus di tengahnya kasih keyframe fotonya perbesar nah di diantara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar satu antara keyframe kedua dan ketiga kasih masuk satu pilih checklist klik foto yang ketiga di awal sama di akhirnya kasih keyframe tetap sama kayak tadi ya di tengahnya kasih keyframe fotonya perbesar nah diantara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar satu terus antara keyframe kedua dan ketiga kasih masuk satu pilih checklist nah di ini foto yang keempat sama kelima caranya sama kayak foto kedua tadi ya temen-temen Oke kalau udah klik lagi tanda plus masukin foto yang sama kayak foto kedua pilih tambah untuk durasinya jadi 4.2 detik ya kalau udah kalian bisa ke awal foto keenam ini perbesar dulu layarnya perbesar fotonya sedikit aja di awalnya kasih keyframe tetap terus di titik bit kedua kasih keyframe fotonya perbesar di titik bit yang ketiga kasih keyframe fotonya perkecil terus di titik bit keempat sampai akhir kasih keyframe tetap dulu ya nah kalau udah kalian bisa ke titik bit yang ketiga lagi di antara titik bit ketiga dan keempat di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat miringkan ke sebelah kanan 2 derajat miringkan ke sebelah kanan 2 derajat nah di antara titik bit keempat dan kelima di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat terus kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus oke di antara titik bit kelima dan keenam 6 dan 7 caranya sama kayak di antara titik bit ketiga dan keempat tadi ya nah kalau udah kalian bisa ke awal foto ini lagi kita kasih grafiknya ya antara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar satu antara keyframe kedua dan ketiga di tengahnya kasih masuk satu antara tiga dan empat kasih keluar satu antara empat dan lima kasih masuk satu jadi selang-seling sampai akhir foto ini ya teman-teman kalau udah pilih checklist salin fotonya klik foto yang disalin pilih fitur ganti-ganti fotonya nah ini aku lupa ya teman-teman kalian bisa klik dulu foto yang ke enam pilih animasi, pilih kombo, pilih perbesar 2, durasinya full, pilih checklist klik foto ke tujuh, pilih animasi, pilih kombo, pilih perbesar 2, durasinya full oke kalau udah sekarang kalian bisa ke awal foto ke enam kembali pilih overlay, pilih tambahkan overlay, masukin foto cowoknya, pilih tambah perbesar dulu fotonya kayak gini, di awalnya kasih keyframe terus pilih opasitas, opasitasnya itu harus 100 ya nah untuk durasinya jadi 1.8 detik terus di akhir overlaynya kasih keyframe fotonya perbesar terus kalian bisa pilih opasitas jadi 0, pilih checklist nah di tengahnya kasih grafik ke luar 1, pilih checklist oke sekarang salin overlaynya simpan di awal foto yang ke tujuh kayak gini ya klik fotonya, pilih fitur ganti ganti fotonya ya teman-teman oke kalau udah kita tinggal tambahin efeknya kalian bisa ke titik bit yang ketiga di foto ke enam kembali pilih efek, pilih efek video pilih distorsi, pilih distorsi react pilih checklist durasinya sampai titik bit yang keempat ya nah kalau udah kalian bisa perbesar layarnya di awal efeknya kasih keyframe untuk keterangannya udah aku simpan disini ya kalau udah pilih checklist di akhir efeknya kasih keyframe untuk keterangannya udah aku simpan disini ya kalau udah pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit keempat sampai kelima di akhirnya kasih keyframe ukuran kecepatan dan putarnya harus 20 kalau udah pilih checklist salin lagi efeknya simpan di titik bit kelima sampai ke enam kalau ada keyframe di tengahnya hapus ya jadi keyframe nya cuma ada di awal sama di akhir aja ya teman-teman oke kalian tinggal salin efeknya sampai akhir foto ini ya kalau udah ke titik bit ketiga lagi pilih efek video kalian bisa pilih pembukaan, pilih fokus kabur, pilih checklist durasinya samain kayak efek di atasnya ya di awal efeknya kasih keyframe kecepatannya 30, kaburnya 25 di akhirnya kasih keyframe kecepatan sama kaburnya harus 0, pilih checklist sekarang salin efeknya durasinya samain kayak efek di atasnya ya nah di akhir efeknya kasih keyframe harus 0, pilih checklist nah kalian tinggal salin sampai akhir foto ini kalau ada keyframe di tengahnya hapus ya teman-teman oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang ketiga lagi pilih efek video pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist untuk keterangannya udah aku simpan di sini biar videonya gak kelamaan nah untuk efek di foto yang ketujuh caranya sama kayak foto ke enam jadi kalian tinggal ulangi aja ya teman-teman di sini aku percepat kalau udah ke awalan pilih efek video pilih cahaya, pilih bocor 2, pilih checklist kebawahin dulu durasinya sampai akhir ya pilih sesuaikan atmosfernya 50, pilih checklist yang terakhir kalian bisa ke akhiran klik tanda plus masukin penutupnya, pilih tambah oke ini videonya udah jadi aku save dulu untuk cara upload ke templatenya checklist fotonya aja untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati